Seorang nenek bersama cincinya telas akibat motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sebuah minibus. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan saksi dan pengendara minibus guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan bau tersebut. Dari rekaman video salah satu warga ini terlihat suasana di lokasi kejadian. Kecelakaan ini menyebabkan dua korban dari pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Sementara sepeda motor korban tergeletak di tengah jalan. Sedangkan minibus Xenia berwarna putih yang menabrak korban ikut terbalik dan terpelanting ke sisi jalan. Warga di sekitar pun langsung berusaha mengevakuasi korban. Kedua jenazah kemudian dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Berdasarkan keterangan keluarga korban diketahui bernama Hartati 44 tahun dan cucunya Meysia 3 tahun. Keduanya hendak pergi ke sebuah hajatan dari kediamannya di desa Gasing menuju desa Tanjung Lago, Banyu Asin. Di jalan Palembang Tanjung Api-Api, sepeda motor korban bertabrakan dengan Daihatsu Xenia bernomor polisi BG 1268ZS yang datang dari arah berlawanan. Korban langsung dibawa ke rumah sakit umum, meninggal dua pengendara sama penumpangnya, penumpangnya itu cucunya. Ini motor lawan apanya? Motor lawan mobil itu, Pak. Di dalam detik, ini korban mau pergi kemana, Pak? Mau pergi ke Tanjung Lago. Acara tempat keluarga? Kondangan. Mau pergi ke kondangan, memang ngajak cucunya apa? Iya. Belum diketahui penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi termasuk pengendara minibus. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews, melaporkan.